Berita Persija Persija Jakarta bersiap menatap Liga 1 musim depan. Tim kesayangan Dejakmania itu akan segera menggelar latihan. Latihan Persija untuk persiapan Liga 1 2023 rencananya akan dimulai pada akhir bulan ini. Beberapa hari sebelum berlatih di lapangan, para pemain juga bakal menjalani sejumlah tes. Skuad Macan Kemayoran akan segera memulai persiapan jelang musim baru, tulis Persija dalam akun Instagramnya. Rencananya, tim asuhan Thomas Doll ini akan memulai rangkaian persiapan seperti medical check-up dan tes fisik mulai tanggal 22 Mei tahun 2023, yang akan dilanjutkan latihan perdana pada tanggal 25 Mei tahun 2023 di Persija Training Camp, Sawangan, lanjut Persija. Tujuh pemain yang telah diperpanjang kontraknya akan ikut ambil bagian di latihan perdana ini, dan untuk pemain lainnya akan menyusul di latihan berikutnya. Liga 1 musim depan rencananya akan digelar pada tanggal 1 Juli tahun 2023 sampai tanggal 26 Mei tahun 2024. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu bakal menggunakan format reguler dan Championship Series. Format reguler seris akan dihelat pada tanggal 1 Juli tahun 2023 hingga tanggal 28 April tahun 2024. Format ini menggunakan sistem double round robin, home and away, diikuti 18 klub, dan digelar selama 34 pekan dengan total 306 pertandingan. Trans Nusantara tak ingin kembali jadi juru kunci Liga 1 musim depan. Untuk itu, Trans Nusantara kembali mengguru pemain. Pemain yang dibidik adalah Bek Persija Jakarta dan ex Borneo FC. Dilansir dari Instagram transfer Ligina, Bek Persija Jakarta yang dibidik Rans Nusantara ialah Dandi Maulana. Pasalnya, tak hanya Rans Nusantara yang menginginkan servis Bek Persija Jakarta itu. Dewa United dikabarkan juga menginginkan Dandi Maulana. Dandi Maulana, Bek Persija Jakarta dikabarkan masuk bidikan tim Dewa United FC dan Rans Nusantara FC, tulis akun Instagram transfer Ligina. Pemain 24 tahun itu musim kemarin bermain di Persebaya Surabaya di putaran pertama. Dia baru bergabung dengan Persija Jakarta pada putaran kedua. Kedatangan Rizky Rido dan Akbar Arjun Syah membuat lini belakang tim Macan Kemayoran semakin... Sesat!